Yang pertama, puji syukur Allah, kita diberikan rezeki 3 poin hari ini dan pemain semua juga dalam keadaan selamat. Dan melihat pertandingan tadi, memang saya sangat senang dan tentu apresiasi buat semua pemain yang bekerja sangat keras. Dan juga doa dari supporter dan fans kita, masyarakat Banua. Tapi secara keseluruhan memang anak-anak bermain hari ini dua kata, satu fokus, fokus artinya mereka beberapa kali ada momen yang boleh dibilang bisa memancing emosi tapi mereka tidak terpacang. Jadi mereka fokus, yang kedua mereka bermain dengan lepas dan kemudian juga mereka sangat disiplin menjalankan semua apa yang sudah kita buat di dalam beberapa hari kemarin. Ini sebuah apresiasi untuk pemain dengan permainannya yang baik, disiplin dan fokus. Kemudian efektivitas permainan juga berjalan bagus selamat ya buat Excel yang hari ini mungkin pertama kali dia main sebagai starter sampai akhir ya. Tidak diganti dengan dua gol untuk dia selamat dan benar-benar Excel tidak berpuas diri bisa menjaga performa ini. Dan juga tetap berpada semua pemain cerita kuat selamat. Saya rasa itu mungkin ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya terima kasih anak. Terutama syukur, terima kasih kami menjadikan keselamatan dan menjadikan kemenangan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada Coach, 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 semua yang terlibat tadi tanpa kalian semua. Saya rasa ini semua menjadi sebuah catatan penting untuk semua pemainnya. Karena selalu hal yang saya ingatkan semua mereka untuk tidak terpancing emosi dengan apapun yang terjadi di lapangan. Dan berkali-kali tim kita gagal membalas gol atau kita akhirnya menjadi kalah karena memang faktor itu. Dan itu sebenarnya buktikan ada banyak pertandingan yang itu dilakukan. Hari ini saya ingatkan lagi sekali lagi, untuk pertandingan ke depan fokuslah kepada permainan tim, kepada performa pribadi dan performa tim. Dan hadapi setiap pertandingan dengan gembira, enjoy, disiplin. Dan pertandingan berikutnya berat kita akan ui di Persis Solo yang kita tahu. Solo adalah tim yang sangat solid saat ini dan sudah dua kali main home dia menang. Artinya kita butuh yang tadi saya sampaikan dan fokus saya dengan kemenangan ini cukup dirayakan sampai dengan besok. Besok libur satu hari, kemudian selanjutnya kita harus sudah konsentrasi menghadapi pertandingan selanjutnya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih.